Hari ini, bang, lu coba reaction beriwam di tiktok Gokil Gokil Oh Hari ini, kita akan menjawab requestan teman-teman Semua yang bilang, terutama yang bisa beatbox ya Bilang gini, bang, lu coba reaction beriwam di tiktok Gua jujur, beriwam, gua tau Dari sebelum dia jadi beriwam, gua udah tau, guys Beriwam tuh singkatan dari namanya mereka Depannya digabung gitu B-nya itu adalah dari Bitness, Rie, Rie, itu dari Ritzmine, Wanya itu dari Wawat Nah, yang M-nya ini MB-14 Semua udah keluar, diganti sama yang satu yang suang rap Itu namanya Beastie Oke, jadi langsung aja kita buka tiktok Oh, ini ada 12 juta view nih Ini pasti seru nih Bisa aku kan? Gak lo bisa di awan sih? Nah, ini nih yang katanya viral tuh Yang viral tiktok music Asik Bisa gitu ya Bisa lah Jakarta Beatbox ngikutin ini Ada 36 juta view Coba kita lihat ya Viral tiktok music yang kedua Ia susah nih Oh Asik atas Ada Keren banget Beatnya juga Si Ritzmine tuh Dalem banget kayak gini Itu tuh dalem banget Duh, gue lagi seri awan Sakit banget pas lagi tempat seri awan gue Viral tiktok music yang pertama kita lihat Gue kirain apa? Taunya Lagu game Game jaman dulu Kita lihat yang ini nih Traumanya pake gigi gitu Emang yang laku tuh kalo misalkan di para penonton tuh yang lagu yang mereka udah tahu Jadi kalo nge-cover-cover lagu gini nih pasti orang-orang lebih seneng nih yang nonton Terutama orang-orang yang gak ngerti beatbox Makanya dia naik banget viewnya jutaan Oke, ini sih lagu yang udah semua orang tahu lah ini lah Drop it like it's hot Asik Bisa lah gue mah Oke yang ini nih, 8 juta view Oh ini, ini gila sih, ini gila nih Ini, ini sih, ini pernah ada di Youtube Waktu itu gue pernah lihat Terutama yang bagian rapnya susah Ya ini gue tahu Nggak bisa Tapi kalo beatnya gue masih bisa lah Beat yang 1,2,3-nya gue masih bisa nih Si wawak, dia tinggi banget eh Vita suaranya dia tinggi banget Vokal range-nya Gokil Gokil Oh yang bawah-bawah nih Dia waktu awal-awal bikin TikTok nih kayaknya Kita lihat atasnya lagi Mana yang belum kita lihat Oh, Dr. Dre Coba kita lihat Dr. Dre Nah, ini semua orang udah tahu lah lalu ini Kita lihat versi Berry 1 Gimana? Asik Anjay Gokil Dia ini, Berry 1 ini bisa dibilang Ini beneran jago Kenapa? Karena dia di saat dia bikin cover kayak gitu Mereka berempat, mereka live Jadi langsung pake mulut, langsung pake handphone Nggak diedit dulu Inilah beatbox yang sebenernya nih Kok yang viral TikTok music ketiga dia nggak ada ya? Langsung keempat Apa di atas? How to make a reggaeton hit Nah, kalo yang ini di kelasnya efek ya Dinaikin bass-nya Tapi jadi lagu keren Tapi dia bilang disitu diproduce Asik Gakil Nah, si Read Mind-nya itu Dia kalo di kombinitas beatbox Dia memang ngejago kayak ini Ngerekam Sampai disitu dijadiin musik dari mulutnya doang Itu namanya pake alat yang namanya Loop Station Itu di luar sana ada battle-nya juga Battle Loop Station gitu Nah, si Read Mind yang brewok Semuanya brewok Yang matanya biru Yang rambutnya agak Apa namanya? Begaya Agak ada poninya Nah, itu Dia itu pernah hampir juara Apa udah juara ya, Dik? Udah juara Udah juara Dia pernah juara Jadi emang kalo bikin lagu Ini semua nih Termasuk yang apalagi yang Read Mind Gokil banget Wah, ini nih yang lagi viral Repeat After Us Coba ya gue Gak bisa itu Lu bisa gak di? Bisa? Coba Air ke dalam gitu Yang kedua kita lihat Wah, don't kill Don't kill Tunggimana? Semuanya udah sering ikut battle Dan sering juara Gokil sih Terus dijadiin satu grup Kokil Oke, yang terakhir kita lihat nih Beatbox Battle Gokil 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 Lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi Imitation part 2 32 Oh, ini belum nih Gokil Gok Gila itu dia Pita suaranya dia Gokil loh Gokil Uh, bisa gak di? Hahaha Susah ya Gokil Overall Gokil banget ya Beriwam Jadi Beriwam basically Ya emang dia Waktu itu juga di Got Talent Dia sampai semifinal ya Gokil banget Dan memang mereka jauh banget Orang-orang Yang udah sering battle Udah sering ikut kompetisi Udah sering bikin musik Pokoknya gokil banget Beriwam Ini salah satu Panuta dan inspirasi gue Tapi memang Dari sebelum Beriwam terbentuk Personality yang Si Readmind Business Terus si Wawat Itu kita udah Gue dan temen-temen Jakarta Milo udah sering nonton Dari tahun 2010 gitu Mereka emang udah terkenal banget Karena baru sekarang mungkin Karena mereka ikut Got Talent Terus semua orang Akhirnya jadi tau Beriwam Kayak gitu Sebenernya Di samping Beriwam itu Banyak lagi Beatboxer-beatboxer Yang jago-jago lagi Yang mungkin belum terexpose Gitu Contoh Kalian kalo misalkan suka nonton beatbox Pasti tau Yang namanya Kotfish Itu jago Terus Thomas Sacre Itu juga gila banget Dilo Nah itu gokil banget Nah itu Kalo misalkan mereka Bikin kayak gini Pasti juga keren-keren Basically semua Beatboxer Kalo misalkan mereka Terkenal Pasti gokil-gokil banget Dan Indonesia juga Punya beatboxer yang Keren-keren banget Jadi gue juga shout out Buat temen-temen Beatboxer Indonesia Semuanya Ayo pasti bisa Kayak Beriwam gini Memang TikTok lagi naik ya Jadi kalo kalian bikin konten di TikTok Pasti naik Oke Sekian reaction Gue atas Beriwam Terima kasih temen-temen semua Yang udah request Jangan lupa dikasih like Comment dan subscribe Nonton video gue yang sebelumnya Sesudahnya Comment di bawah juga Gue harus reaction apa lagi Sesudah ini Oke Let's battle Please keep small on your face And I will see you guys At next video Cheers Daaah